Hai petenya udah jadi satu dipikir-pikirin ini mau besokin video peres hao karena kalau 32 minggu enggak boleh besokin ini aku bawa 2 minggu jadi nanti bisa besokin aja per 2 minggu ini aku masukin bareng-barengnya dulu ya Sama cemilan-cemilan Memang sama ini boleh? Udah semuanya? Udah semuanya Buat Mas Dio udah banyak? Buat Mas Dio, Mas Dio kan makannya banyak banget Mas makannya kursinya ya gitulah Nasi goreng dulu tuh udah kudidikan kalo nasi bakarnya ke bawah dari rumah kan bisa buat hantar malu Oke aku mau masukin Ini minyak goreng, telur, diimplant, samar gula Ini minyak goreng, telur, diimplant, samar gula Hai guys aku baru selesai besokin Rio dan saat ini aku masih ada di RSKU baru mau pulang Mau tau ceritanya di dalam aku diskusi seperti apa dan berbincang seperti apa sama Rio? Jangan lupa ya di tekan tombol kliknya di bawah ini di subscribe, like, and share Nah tadi tuh aku di dalam quality time makanya sampe agak langsung malem Aku sharing, aku ngobrol banyak dan selama aku selama Rio menjalani kasus ini baru kali ini kami quality time Dan disitu aku Alhamdulillah banyak dapet manfaat ya Pas udah mati, Rio itu bisa lebih baik dan Rio lebih wise Lebih, gak, egonya tuh agak berkurang dan semuanya masih udah terkontrol Karena memang sih aku seneng banget Rio ada di RSKU ini Karena memang di tempat yang safety banget ya Karena bagi aku pencandu itu bukan harus dihukum Karena dia bukan ngeder, pencandu itu harus diobatin Karena memang orang-orang pencandu itu seperti suamiku itu memang dia itu orang-orang sakit jadi harus disembuhi Dan rio juga kegiatan hari-harinya dia kasih tau sama aku dari pagi dia ngapain Bangun tidur dia ngapain sampe ming bilang tidur lagi Disini kan harus bagi-bagi tugas ya Kayak misalnya temen-temennya ABC itu adalah bagian ngepel sama nyapu Nah Rio anak ama beberapa temen-temennya itu dia tuh bagian laundry Jadi dia itu bangun tidur pagi ya Dari bangun tidur pagi dia sholat subuh Abis sholat subuh dia tidur lagi sebentar jam 6 dia bangun Lalu dia langsung tuh ambilin tuh baju-baju kotornya Dari ruangan ke ruangan dari ruangan kelas 1 eh sorry kelas 3 Sampai ke ruangan PIV dan rio yang laundryin Habis itu ada meeting class Setelah habis meeting class rio balik lagi ke tempat laundry untuk jemurin Habis itu dia lunch makan siang Lalu dia tidur siang sampai jam 3 setelah bangun dari tidur siang Sorenya dia aktivitas main badminton Habis itu sholat maghrib Sholat maghrib mikir sampai isa rio baca buku Dan disela-sela dia nunggu pakaiannya itu masuk mesin cuci Itu rio sambil baca buku juga Habis itu dia tidur dan keesokan harinya pun seperti itu Dan dia nulis buku Ada buku tulis yang ceritanya aku tuh nulis Aku kan sebagai istri ya Aku memberitahukan kegiatan aku hari-hari day by day gitu kan sama rio Karena aku gak bisa komunikasi Jadinya aku melalui buku Dan pun tadi bukunya tukeran rio Aku ngasih buku sama aku Disitu adalah hari-hari dia menjalani selama 2 minggu ini Karena kita gak bisa komunikasikan Nah cerita tentang aku sama rio untuk hari ini Setelah 2 minggu tidak bertemu Dan aku baru bisa besukin hari ini Cukup sampai disini lagi Nanti aku akan cerita lagi lebih lanjut Makanya ikutin aku terus Dan jangan lupa selalu di subscribe, like, and sign Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih